Intro Tumben banget sih, Unul Makan pisang pagi-pagi Lagi program ya, Nul Makan sehat gitu Eee, tapi makannya Kok sambil natap tajam gitu, Nul? Natap siapa sih? Mau Mau enggak? Tuh, tadi ngeliatin Ini namanya common marmoset Nanti kita akan lebih jauh kenalan sama common marmoset Yuk Dulu nih bunpan Yang tatapan sama Unul Terus dikasih pisang Tapi enggak mau Namanya common marmoset Pasti enggak kuat kan bunpanan Lihatnya Lucu bingit sedia Common marmoset ini Dikenal juga dengan sebutan monyet dunia baru Hmm Jadi beda marmoset Dengan monyet lainnya apa ya? Nah ini tuh Bedanya apa sih kah sama monyet yang pada biasa? Yang umumnya gitu? Dia beda praordonya Dia termasuk dari Golongan monyet dunia baru Oh gitu Atau pelantir ini Oh gitu Jadi Pertama juga dia Ekornya panjang Ekornya yang panjang Ini hanya untuk Menjaga Membantu dia Dalam keseimbangan tubuh Dalam marmoset Lantar Nah kalau uniknya sendiri itu Marmoset itu apa sih Kak? Kalau yang enggak tahu Pertama karena ukurannya ini kan kecil ya Iya Terus Dia ini Sangat Nyaman buat jadi peliharaan Nah ukurannya emang mini-mini gini Tapi walaupun mini Aduh Aktifnya enggak kaleng-kaleng Maunya loncat sana loncat sini Si dia memang aktif banget Dan pastinya suka bingit semain Tapi masih bisa dipegang ya Nul Wow Kak aku bayar salah nih Kak Ini cara megangnya kayak gimana sih Kak? Oke Cara megangnya yang penting Dia jangan merasa terancam Jadi kita pelan-pelan Eee Sampai dia mau pindah ke kita Oh oke Seperti gini Sampai dia mau aja lah kita? Iya Nah pegang badannya Dia akan merancat ke kita Oke 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 Jadi ini enggak apa-apa nih Kak? Gak apa-apa kok Nah untuk biar Kalau untuk handling Dalam Penangannya Atau perawatan Itu baru kita Aksah sedikit Oh Jadi seperti ini Oh gitu Walaupun dia kayak gigit-gigit gitu gak apa-apa ya? Iya Kalau masih kecil gini dia masih panik Terus giginya juga belum ada sih Iya Jadi masih aman Kata Pak Dokter Kata Pak Dokter Si Marmoset gak gampang percaya sama orang Makanya Dia masih suka panik kalau ada orang baru Jadi-jadi kalau mau dekat Marmoset Kudu kenalan dulu PDKT dululah seenggaknya Kalau udah PDKT kan jadi saling percaya Eh Main mulu apa gak lapar kamu ya? BTW kamu makan ya apa? Tumpang Ini kita memberikan makan dia Dia itu kesukaannya ada jangkrik dan juga buah pisang Nah ini juga bubur bayi dia juga suka Jadwal makan dia itu pagi dan sore Nah kenapa saya memberikan makan langsung di tangan itu untuk meningkatkan interaksi saya dan dia supaya bondi Nah si Unul nih juga mau bonding sama Marmoset Pengen banget ikrip dianya Yuk no langsung slapin Oh iya disini ada tiga jenis ukuran nih bunpanan Ada yang kecil nih baru satu bulanan Ada yang remaja ada juga yang udah dewasa Ini kan ukuran besarnya nih kak Nah ukuran maksimalnya itu berapa sih kak dia kak? Dia ukuran umumnya maksimal di 18 cm, 19 cm Tapi juga ada beberapa yang besar sampai 23 cm Itu paling hanya sejengkap orang dewasa loh Oke dong Aduh bukan cuma lucu mukanya aja Tapi perkembang biakannya juga gemes Bunpanan mesti tau nih kalau dia lahiran Dan dikasih satu lagi Kalau si Marmoset ini katanya Sekali lahiran itu Punyinya anaknya kembar ya kak? Nah betul Itu yang membedakan dia dengan monyet Monyet biasanya sekali lahiran itu satu ekor Nah kalau Marmoset umumnya Dia selalu kembar Pasti dua ekor Tapi memang ada beberapa kasus yang Melahirannya cuma hanya ada satu ekor Wah makin cintrong si Unul Tuh 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 malah ngajak ngobrol terus tuh sama si dia Aduh Nul 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 pertanyaannya gak ada yang lain apa itu? Sampai si dia bingung jawabnya tuh Nul coba kasih tau Bunpanan Rasanya megang dia kayak apa Nul? Nah Bunpan sensasi megang si Marmoset ini nih Ini harus tahan-tahan nih sama cakarannya dia Karena kukunya lumayan agak tajam-tajam tapi aman Udah gitu harus tahan-tahan kalo dia lagi perlawanan Biasanya perlawanan dia itu ngegigit tangan kita Cuman gigitannya tuh kayak kecil-kecil gitu Dan gak sakit aman gitu Cuman kayak dicubit-cubit sedikit aja gitu Nah kalo udah ikrip udah bisa mandiin dong Simple Dilap-elap aja pake susah Katanya simple tapi kok susah? Susah itu disubah sebut Panan Hehehehe Aduh udah mandinya gak ribet lucu pula Gemes Aw fix mau banget adopsi ini masih nanda Coba Nul tanyain kalo mau adopsi itu berapa? Oh nah nih kak aku kepo nih kak Emang berapa sih kak range harga sih Marmoset ini kak? Untuk range harga yaitu sekitar 40 sampai 55 juta Wah mahal ya kak ya? Bunda Panananda E-pop belum beres nih Jangan kemana-mana Sekarang E-pop mau ingetin dulu Meskipun situasi pandemi makin membaik Disiplin memakai masker harus tetap dijaga Walau sudah dua kali vaksin Dan lebih lagi jilang Natal dan Tahun Baru Masyarakat juga dihimbau untuk membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus Ingat tetap waspada Covid-19 masih ada Salam sehat